Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Kang Reaidi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Microsoft Word teman-teman ya. Jadi yang akan saya bahas itu seperti ini, bagaimana sih cara membuat prisma segitiga di Microsoft Word teman-teman. Jadi kadangkan kalau kita ingin membuat soal atau membuat tugas, nah bisa kita gambar di Microsoft Word teman-teman ya. Jadi bangun ruangnya, salah satu contohnya adalah prisma segitiga ini. Oke, cara membuatnya bagaimana? Simak video ini sampai selesai. Nah ini saya hapus terlebih dahulu ya, nanti kita buat lagi. Nah, langkah pertama teman-teman langsung pilih saja Insert, kemudian pilih Shapes. Nah di sini saya pilih terlebih dahulu Rectangle atau Kotak ya, Rectangle. Kemudian kita masukkan saja Rectangle-nya seperti ini. Oke, nah setelah itu teman-teman pilih Shape Fill, pilih No Fill. Kemudian Shape Outlet-nya diklik, teman-teman pilih yang hitam. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita pilih Insert lagi, pilih Shape lagi. Nah di sini kita masukkan ini ya, segitiga atau Triangle. Oke, klik saja. Kemudian teman-teman klik saja kurang lebih di sudut sini. Kemudian ditarik saja sampai ke sudut yang satunya, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman pilih Shape Fill, kemudian pilih No Fill. Kemudian Shape Outlet-nya teman-teman kembali diganti warna hitam seperti ini. Oke, apabila sudah teman-teman segitiga ini klik kanan. Kemudian pilih Copy. Kemudian klik kanan lagi, pilih Paste yang ini. Oke, selanjutnya tinggal kita geser ke bawah, teman-teman ya. Kita geser sampai pas ya. Nah, seperti ini. Ini sudah pas, teman-teman. Oke, setelah itu kita pilih Insert lagi. Kemudian pilih Shape lagi. Nah, di sini kita pilih ini ya, Line ya. Oke, tinggal kita tarik saja garis lurus dari ujung atas ke ujung bawah, teman-teman ya. Kita klik, kita tarik. Nah, seperti ini ya. Kita tarik garis lurus. Kemudian kita pilih Shape Outlet. Kita pilih Wake. Nah, di sini kita buat 1 PT. Kemudian Shape Outlet lagi. Warnanya kita ganti hitam. Dan sudah jadi seperti ini, teman-teman ya. Selanjutnya tinggal kita bikin garis putus-putusnya. Jadi, di sini teman-teman klik saja garis lurus ini. Kemudian klik CTRL di keyboard. Selanjutnya klik segitiga yang bawah. Nah, nanti kan muncul ini ya. Dua ditandai garis dan segitiga sudah tertandai. Teman-teman pilih Shape Format yang atas ini. Kemudian pilih Shape Outlet. Kemudian pilih Dash. Nah, di sini teman-teman cari yang cocok. Misalnya ini ya. Garis-garis yang ini. Oke. Dan sudah jadi, teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya kita gabungin semua garis menjadi satu. Jadi, teman-teman klik salah satu. Misalnya dari garis yang lurus ini diklik. Kemudian pencet CTRL di keyboard lagi. Klik segitiga terlebih dahulu. Klik yang garis yang kotak. Kemudian klik yang segitiga yang bawah. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman langsung klik kanan saja. Kemudian pilih Group. Kemudian pilih Group lagi. Nah, ini sudah jadi satu teman-teman ya. Oke. Nah, apabila nggak bisa digeser-geser. Teman-teman yang sebelah kanan ini diklik. Diganti misalnya ini Square. Nah, kemudian kita Close Layout Option-nya. Baru bisa kita geser lagi ya. Kemudian ukurannya bisa kita sesuaikan teman-teman. Bebas. Panjangnya, tingginya, lebarnya bisa kita sesuaikan. Kemudian posisinya bisa kita rotasi seperti ini. Oke. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan ukurannya teman-teman ya. Saya kasih contoh. Misalnya, Di sini mau saya kasih ukuran teman-teman pilih Insert. Kemudian pilih Text Box. Kemudian pilih Simple Text Box. Nah, di sini teman-teman kasih ukurannya misalnya 15 cm. Kemudian di sini kita kecilkan saja ukurannya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman pilih Shape Fill. Pilih No Fill. Pilih Shape Outland. Pilih No Outland. Eh, sorry. Pilih Shape Outland. Pilih No Outland. Oke. Kemudian baru kita geser-geser. Kita paskan. Kemudian kita rotasikan yang atas ini. Nah, di sini kita rotasikan sesuai kemiringan ya. Oke. Apabila sudah, kita klik kanan. Kemudian copy. Klik kanan lagi. Kemudian paste yang ini. Nah, selanjutnya kita geser saja teman-teman ya. Misalnya kita taruh yang sisi sini. Oke. Kita geser lagi. Nah, setelah pas. Kita klik kanan lagi. Copy. Klik kanan lagi. Paste. Ini ya. Baru kita taruh yang bawah sini. Kita cocokkan lagi. Geser. Nah, sudutnya seperti ini. Tinggal kita ubah ukuran yang bawah. Misalnya 35 cm. Nah, langkah terakhir. Kita tinggal gabungkan lagi semuanya. Kita pencet nomornya seperti ini. Kemudian kita klik CTRL di keyboard. Kita pencet nomor yang satunya. Kemudian kita pencet nomor yang satunya lagi. Ini. Kemudian kita pencet bangun yang ini. Bangun ruangnya. Oke. Selanjutnya kita klik kanan. Nah, selanjutnya setelah diklik kanan. Kita pilih grup lagi. Kita pilih grup lagi. Dan sudah tergrup semua. Tinggal kita bisa geser-geser saja teman-teman. Dan sudah jadi ya. Oke. Mungkin sekarang dulu trik dari saya. Bagaimana cara membuat Prisma segitiga di Microsoft Word. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton.